Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang terus disorot terkait pamer harta dan kekayaan para pegawainya. Ada tiga nama yang jadi perbincangan sejak awal Maret 2023. Dan, dari tiga nama yang viral siapakah yang paling tajir? Apakah Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono? Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto atau Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 Rafael Alun Sambodo. Satu, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang Andi laporkan, total hartanya sebesar Rp13,7 miliar per 2021. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp6,9 miliar. Aset tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya tanah dan bangunan di Salatiga, hibah dengan akta senilai Rp135,2 juta, tanah di Karimun, hasil sendiri senilai Rp103,2 juta, dan tanah dan bangunan di Batam, hibah dengan akta senilai Rp440,4 juta. Kemudian, tanah di Salatiga, hasil sendiri-sendiri senilai Rp55,1 juta, tanah di Bekasi senilai Rp82,4 juta, tanah dan bangunan di Jakarta Pusat, hasil sendiri senilai Rp4,9 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan di Karimun, hasil sendiri senilai Rp54,7 juta, tanah dan bangunan di Bogor, hasil sendiri senilai Rp124,1 juta. Tanah di Banyuwasin, hasil sendiri senilai Rp50 juta, dan tanah di Cianjur, hasil sendiri senilai Rp110,5 juta. 2. Mantan Kepala Kantor Beya dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto. Menurut laporan LHKPN terakhir, Eko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp6,72 miliar. Diketahui bahwa sebagian besar harta kekayaan tersebut berupa tanah dan bangunan. Berikut infografik daftar harta kekayaan yang dimiliki Eko Darmanto. Eko Darmanto suka memperlihatkan koleksi motor gede, muge, dan mobil antik yang diduga adalah miliknya. Bahkan, juga diberitakan memamerkan pesawat CESNA. Dikutip kompas.com, 2 Maret 2023. Angka ini meningkat lebih dari 5 kali lipat jika dibandingkan dari hasil laporan awalnya sejak 2011. Ini rincian harta kekayaan Eko Darmanto dari tahun ke tahun. Rp1,19 miliar per 2011. Rp1,37 miliar per 2013. Rp3,9 miliar per 2019. Rp5,07 miliar per 2020. Rp6,72 miliar per 31 Desember 2021. Setelah dirinci, maka harta bergerak Eko Darmanto lainnya Rp100.700.000 kas. Harta setara kas Rp238.904.391. Subtotal Rp15,739,604.391. Utang senilai Rp9,18,740,000. Total keseluruhan harta kekayaan Eko Darmanto Rp6,720,864,391. 3. Mantan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 Rafael Alun Sambodo. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 ini berpangkat Eselon 3. Kekayaan Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, 2021 mencapai Rp56,1 miliar. Jumlah kekayaan Rafael Alun ini lebih rendah Rp2 miliar dibandingkan harta Menteri Keuangan Sri Mulyani serta nyaris 4 kali lipat dibandingkan harta bosnya sendiri, Dirjen Pajak Suryo Utomo. Bahkan, kekayaan Rafael Alun melebihi Gubernur Bank Indonesia Periwarjio yang tercatat sebesar Rp45 miliar. Data dari berbagai sumber. Kompas.com, detik.com Kata Datak Tempo Viva News CNN dan Twitter Editor Warta Kepri Deddy Suwada Kompas.com, detik.com, 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 Terima kasih.